Anda masih menyaksikan Sumpah Terselatan hari ini. Terkait batalnya eksekusi terhadap seorang terpidana kasus pemalsuan surat tanah Cik Maimunah oleh pihak kejaksaan mendapat tanggapan dari sejumlah korban. Mereka beranggapan sakit tak bisa membatalkan eksekusi. Bukti nantinya! Allah Akbar! Sejumlah orang yang merasa menjadi korban dari perbuatan Cik Maimunah, seorang terpidana kasus pemalsuan surat tanah memberikan komentar atas urungnya eksekusi atas Cik Maimunah karena sakit. Dikatakan salah seorang korban, dua kali batalnya eksekusi akan menimbulkan anggapan negatif. Jadi bukan mengambil sikap pribadi sekarang. Sebab kami sudah berkumpul, kami berusaha untuk membuat surat kepada pihak-pihak yang berkompeten. Mungkin Mahkamah Agung, ya upaya hukum. Kami akan melakukan upaya hukum. InsyaAllah tolong bantu kami dengan doa, dengan support. Karena kami sakit. Kami sudah lama menderita. Menderita kami berbuat Cik Maimunah. Kami nggak bisa apa-apa. Kami terjolimin. Pak kami diambil. Kami diambil. Tapi Alibi, Alibi. Ini baru sebagian kecil. Sebagian kecil. Alibi titis, bukan main. Dari menjelaskan, ia membeli tanah dari terpidana kasus pemalsuan tanah Cik Maimunah. Namun tanah itu rupanya sudah dijual kembali. Kasus itu sudah dilaporkan kepada pihak berwenang. Ya karena alasan sakit dalam hukum. Undang-undang KUHP, pasal-pasal tua, hidup satu. Apapun alasannya tetap ditahap. Mudah-mudahan yang korban-korban ini mendoakan keberhasilan para pejabat untuk menahannya. Amin. Atas batalnya eksekusi terhadap Cik Maimunah, para korban merasa kecewa. Karena sudah melalui proses panjang. Para korban pun sepakat akan membuat surat dan mengirimnya kepada pihak berkompeten. Termasuk ke Presiden Joko Widodo. Tim Liputan TV RISUMSAL melaporkan.